Perjodohan Luna Maya dan Ariel kembali mengebokkan netizen setelah viral foto keduanya bersama Amin di sosial media lagi Amin telah mempersatukan mereka nah Amin buat status jodoh pasti bertemu Apakah Luna Maya dan Ariel ini bakal balikan kalian penasaran Mari kita lihat Nah Luna Maya dan Ariel Noah ketemu lagi di ulang tahunnya BCL selfie mengajak Amin dan Luna Maya Ariel Noah mengambil fotonya kemudian Amin buat caption bahwa jodoh pasti bertemu Nah buat para fans Luna Maya dan Ariel boleh komen di kolom komentar Bagaimana menurut kalian dan apa kata kartu saya Apakah Luna Maya dan Ariel bakal balikan Mari kita lihat Kartu yang pertama kartu yang keluar adalah Nine of Swords kita lihat disini ada seseorang yang terbangun dari tidurnya disampingnya ada sembilan buah pedang saya melihat dengan mata batin saya memang ada ya seperti ya tekanan oke yang kita tahu usia Luna Maya sudah menginjak sangat dewasa begitu juga Ariel ya kini mendudah ada harapan dari diri mereka masing-masing untuk bisa menikah kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah Four of Swords kita lihat disini lagi-lagi ya ada seseorang tertidur di bawahnya ada pedang di atasnya ada tiga buah pedang dan dia melihat foto keluarga saya melihat dengan mata batin saya tak dipungkiri jauh di dasarnya hati Luna dan Ariel ini ya pengen berumah tangga apalagi mereka dulu pernah bersama dan pernah memiliki mimpi untuk ya memajang foto keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawada dan waromah pernah bermimpi dan kini mimpi itu muncul lagi kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah The Magician kita lihat disini ada penyihir yang mengangkat tongkat dan di atas kepalanya adalah mengkabadian di belakangnya ada background warna kuning saya melihat dengan mata batin saya nah inilah keajaiban yang dirasakan Luna dan Ariel ya oke ini pernah saya terawang sebelumnya bahwa Luna dan Ariel masih punya ya sayang sangat besar dan masih tak bisa dipisahkan kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya jodoh pasti bertemu wajah yang sumringa satu frame lagi antara Ariel dan Luna Maya apakah Ariel dan Luna ini bakal balikan kartu keempat yang keluar adalah The Fool kita lihat disini ada seorang anak membawa bekal di depannya ada jurang dan di belakangnya ada gunung es yang siap mencair dan ada matahari yang menyinari saya melihat dengan mata batin saya ada rasa ketakutan oke ketika Luna dan Ariel ini nanti balikan lagi maka masa lalu mereka akan diukit-ukit lagi nah itu yang akan dirasakan Luna Maya dan Ariel jika nanti balikan makanya itu yang ditakutkan mereka kartu kelima yang keluar adalah Four of Cups kita lihat disini ada pria yang melihat tiga buah cups di depannya dan ada satu cups yang muncul dari balik awan saya melihat dengan mata batin saya meskipun Luna dan Ariel ini masih punya rasa sayang sangat besar untuk satu sama lain tak dipungkiri ada sosok orang lain yang sedang mendekati Luna dan Ariel ini kita buka lagi kartu ke enam yang keluar adalah The Hermit kita lihat disini ada seorang pria tua memegang satu botongka dan membawa lentera dia berjalan di kering dengan malam saya melihat dengan mata batin saya nah Luna dan Ariel ini sama-sama butuh lentera oke untuk menerangi jalannya ya siapa lagi kalau bukan ya Ariel membutuhkan Luna begitu juga sebaliknya Luna ini membutuhkan Ariel nah kawan-kawan boleh komen di kolom komentar saya lihat mereka masih berjodoh kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya apakah Luna Maya dan Ariel ini bakal balikan mari kita lihat lebih jauh lagi kartu ke tujuh yang keluar adalah King of Swords kita lihat disini ada raja memegang satu buah pedang raja ini duduk di singgah sana nah saya melihat dengan mata batin saya sosok Ariel ya sekarang ini muncul sebagai sosok yang tegas sosok yang berwibawa sosok ya keputusan yang sebenarnya ada di Ariel Luna Maya ini hanya menunggu kita buka lagi kartu ke delapan yang keluar adalah King of Swords kita lihat disini ada ratu yang memegang satu buah pedang dan seperti menyarankan sesuatu ratu ini ada gambar anak kecil di singgah sananya saya melihat dengan mata batin saya apalagi banyak orang yang menyarankan agar Luna segera menikah yang kita tahu ya Luna sudah sangat dewasa oke bahkan ya hampir menginjak 40 ya umurnya kawan-kawan boleh komen di kolom komentar berapa usia Luna Maya kartu terakhir yang keluar adalah four of ones kita lihat disini ada pria dan wanita yang sangat bahagia di depannya ada 4 buah tongkat berbentuk seperti pintu selamat datang dan di belakangnya ada kastil saya melihat dengan mata batin saya tak dipungkir ada harapan buat balikan antara Luna dan Ariel ini kawan-kawan boleh komen di kolom komentar kalian setuju gak kalau Luna dan Ariel ini balikan The Hermit ya Luna ini membutuhkan Ariel begitu sebaliknya Ariel ini membutuhkan Luna Maya masih punya sayang yang sangat besar dan cinta yang sangat besar untuk satu sama lain tapi tak dipungkiri ada juga orang lain yang lagi mendekati Luna dan Ariel ini The Fool nah ini yang ditakutkan jika Ariel dan Luna ini kembak lagi balikan lagi pasti masa lalu mereka diungkit-ungkit lagi The Magician tapi ada keajaiban dalam hubungan ini dalam hubungan Luna dan Ariel ini nah adanya pressure untuk menikah dari orang-orang di seliling Luna Maya dan Ariel ini Land of Swords masa lalu itu masih sangat belum bisa dilupakan bagi Luna dan Ariel tapi saya lihat masih ada harapan bakal balikan antara Luna dan Ariel ini kawan-kawan kalian setuju gak boleh komen di kolom komentar itu saja sampai ketemu lagi di sang peramal melihat dengan mata batin selamat menikmati selamat menikmati